Ingat guys, di Giantar Serpong City ini yang luar biasanya tidak sama dengan developer lain Satu-satunya developer yang ngasih serah terima rumah, serah terima juga surat-suratnya Halo semuanya, halo guys, halo halo halo, selamat pagi Nah ini Dodi syuternya pagi-pagi, jadi selamat pagi Jadi kalau buat yang nontonnya lagi sore atau malam, selamat sore dan selamat malam semuanya Halo halo halo, nah guys kita lagi ada di Giantara Serpong City Ini dia guys, kita sekarang lagi berada di titik klasternya dari klaster Kione Ini dia guys rumahnya, ini rumahnya ukurannya cuma 8x16 Tampak sampingnya lihat guys, kok tampak sampingnya aja kelihatan kayak bukan 8x16 ya Tampak sampingnya jauh, kelihatan gagah banget, nggak mencerminkan rumah 8x16 Ini kayak gede banget nih rumahnya, wow Dan ini juga karena posisinya dihuk, rumahnya jadi kelihatan lebih megah lagi, lebih mewah lagi Ini baru tampak sampingnya, sekarang kita mau lihat tampak depan dari rumahnya Nah ini dia guys, tampak depan dari rumahnya Tuh, rumahnya seperti ini, rumahnya modelnya udah keren banget Juga udah pakai warna-warna yang kalem untuk rumahnya Dan nggak ketinggalan, ini ada motif-motif batu ya, seperti ini Dan juga udah ada motif-motif kayunya, pakai cornwood seperti ini Wah ternyata yang ini, balkonnya keren banget nih Balkonnya udah pakai kaca kalau kita lihat dari luar Oke, kita nggak berlama-lama lagi, kita mau masuk ke dalam rumahnya Kita mau lihat sekeren apa rumahnya Rumahnya ini sudah dapat kanopi seperti ini Kanopinya juga asik banget ya Kanopinya setengah udah pakai besi Tapi setengahnya lagi kita udah pakai beton Beton, jadi enak banget kalau kalian injek untuk betonnya Udah asik banget, aman pastinya Oke, ini untuk karponnya Karponnya kalau lebar 8, full seperti ini Ini bisa masuk 2 mobil besar juga ya Bisa masuk 2 mobil besar juga Dan juga untuk di depannya Udah rapi seperti ini Nanti kalian tinggal taruh nomor rumah di sini Dan ini untuk taruh sakering sepertinya Oh, ini bahkan tempat sampah Tempat sampah jadi nggak kelihatan Udah rapi semuanya Dan ini juga udah pakai batu yang kasar seperti ini Oke, kita sekarang mau masuk ke dalam rumahnya Kita mau lihat sekeren apa Kalau luarnya, kita udah lihat Karponnya pakai batu under seat seperti ini Udah gitu juga Udah pakai konut seperti ini Untuk terasnya Jadi udah kelihatan kalem banget Udah pakai kayu seperti ini Nggak ketinggalan nih Ini kursi begini dapet nih Sampai kursinya di depan dibuatin nih Nih, kayaknya kursinya dimanfaatin Untuk nanti bawahnya kalian bisa bikin Ini nih Bisa bikin Buat rak sepatu Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Kita mau lihat Nih guys Begitu kita masuk rumahnya aja Wah, daun pintunya berasa banget nih Daun pintunya Daun pintu bagus nih Wah, kita ketok Nah, ini daun pintunya juga gede banget Sampai ke atas Wah, mencerminkan rumah mewah ini ya Udah gitu juga Pakai Smart door lock Ini smart door locknya bukan smart door lock yang biasa Smart door locknya ini udah pakaian kamera Jadi sebelum kalian buka pintu Pastinya kalian bisa lihat dulu Siapa yang datang Tapi sekarang kita Tutup rumahnya Karena kita mau review selengkapnya Oke guys Wow, ini 8x16 Ini yang antik dari rumahnya Ini yang antik nih guys Kalau rumah Cuma sekedar lega seperti ini Ya, keren Layoutnya keren banget Lega modelnya Tapi Ada tapi-nya juga guys Ada tapi-nya Ini tipe yang paling keren dari 8x16 Ini rumahnya Kita sebelum bahas ke dalam Kita bahas sampingnya dulu Ini semua rumah yang 8x16 Dapet nih Seperti ini Ada terra sampingnya Seperti ini Ada terra sampingnya Kita buka Kita buka dulu Wah, mentok nih Kita buka pintu Sini kalau gitu Karena gak cuma di kanan doang pintunya Ada lagi di kiri Tuh Oke Kita keluar Kita lihat terra sampingnya Come on Nah Ini Semua tipe rumahnya Sudah dapet Terra samping seperti ini Jadi nanti Posisi Tempoknya ada di sini Karena ikutin Batas rumah tuh Ikutin batas rumahnya Ada di sini Batas rumahnya Oke Jadi Selain dapet teras depan Dapet juga Terra samping Seperti ini Dan juga udah Udah ada kisi-kisi Seperti ini Mantep banget ya Jadinya rumahnya juga Privacy banget Dari depan gak langsung keliatan Plong Oke Sekarang kita masuk lagi Rumahnya asik ya Terra sampingnya udah dapet loh Jadi semua rumah tuh Sampingnya kaca Seperti ini Gak cuma dengan posisi hook loh Gila deh bener Luar biasa Ini juga Untuk area Ruang makan ya Di sini Wow Ruang makannya Kelihatan banget ya Ini gede Untuk meja makannya Lebih gede lagi Ditaruhin ya Untuk yang Meja makan di 8x16 ini Lebih gede lagi dari Tipe yang 7x14 Yang udah pernah kita review Oke Ini dapurnya Dan keliatan ya guys ya Ini Kulkasnya Di sini pake yang gede Kulkasnya Mantep banget Kulkasnya pake yang gede Di sini Ini dapurnya Dibikin kitchen setnya Di sini Kalian nanti bisa bikin Yang bagus seperti ini Ini interiornya luar biasa loh Kelihatan ini interiornya Alus banget Kerjanya Semua Mantep mantep Dan di samping ada Dapur Ada Ruang makan Nah ini dia Ini untuk ruang keluarganya Ruang keluarganya di sini Tuh mantep ya Ruang keluarganya di sini Nanti kalian bisa pakein sofa yang Jauh lebih gede lagi Kalian bisa taruh TV yang gede Di sini Tuh asik ya Ini untuk ruang keluarganya Gede banget Ruang keluarganya seperti ini Nah nanti kalian bisa Kasih interior Rumah kalian Yang jauh lebih nyaman lagi Pake sofanya yang lebih Nyaman lagi Lebih enak lagi Pake TV yang lebih besar lagi Oke Wah Kita udah liat Dapurnya Kita udah liat Ruang makannya Ruang keluarganya Kita udah liat Kita mau liat Di sini Ada satu Powder room Nah Ini Ada satu powder room Powder roomnya Ini area Crossetnya Nah Kita ngintip dikit Selain area Crosetnya Juga ada Area Washtafelnya Dan semua Saniter Di rumah Cluster Kioneni Semua sudah pake Grohe Semuanya udah pake Grohe Lantainya Udah pake yang 60 60 Seperti ini 60x60 Terus juga Corak dindingnya Udah berbeda Jadi rumahnya udah Luar biasa Asik banget Keren banget Dari tadi Dodi lagi Keling-keling Liat Rumah ini Nih ya Kita tes guys Kita tes Rumah ini Kita coba matiin Lampunya semua Kita coba matiin ya Ini kaca Ini kaca Ini kaca Semua Tuh Nge-fek guys Lampu dijalain Nge-fek Siang-siang Rumah ini udah Irit banget Berarti untuk Kelistrikannya Karena apa Terang Ini dia Kalau banyak kaca Seperti ini Wow Luar biasa terangnya Jadi Untuk Sirkulasi udara Karena ini bukan Kaca mati Bisa dibuka Dan juga Cahaya masuk Wah Rumahnya Irit Untuk listriknya Karena siang-siang Nggak perlu Banyak nyalain lampu Artinya Rumahnya Banyak Bau arjeg Buat kalian ini Luar biasa Oke Kita udah keliling Untuk di lantai satunya Yang keliatan Seperti ini Ternyata guys Nah Ternyata Eh ternyata Ikutin dulu di sini Nah ini Ternyata masih ada Dapur kotornya Tuh Masih ada dapur kotornya Dan dapur kotornya Langsung Ke area terbuka Seperti ini Nah Dapurnya langsung Ke area terbuka Seperti ini Kalian mau masak Nyaman banget Pastinya Karena apa Bau nggak akan masuk Ke dalam rumah Udah langsung Ke area terbuka Seperti ini Tuh Udah langsung Ke area terbuka Seperti ini Ini juga Nantikan pintu Pastinya Jadi ketutup Nah Nengok Nengok Ke kanan dikit Ke kanan Nengok Nah Ini untuk Taruh mesin cuci Di sini Dan juga Bel kanan lagi Nah Bel kanan ini Untuk kamar ART nya Kamar ART nya Wow ya Dan juga Ini untuk Kamar mandi ART Kamar mandi ART Juga semua Udah pake shower ya guys Di sini Cross setnya juga Udah Cross set duduk Semuanya Wow Asik ya Nah oke Kita udah keliling Di lantai satunya Semuanya udah kita kelilingin Wah Ternyata Nggak ada kamarnya Eits tunggu dulu Nggak ketinggalan guys Ada satu Kamar di bawah Kalau Ukuran Tipe 7 aja Ada kamarnya Nggak mungkin Tipe 8 Nggak ada kamarnya Nggak mungkin banget Ini dia Bahkan Kalau untuk yang tipe 8 Sudah ada kamar mandi Di dalamnya Jadi ini Kamarnya udah dapet Selega ini Tuh Kamarnya udah dapet Selega ini Dapet view juga Dapet view juga Nanti kalian bisa bikin taman Di sini Dapet view juga Nah Selain itu Udah kamar gede Lega Udah masuk lemar gede Gini Kamarnya udah End suit End suit bathroom Jadi kamarnya sudah ada Kamar mandi Di dalam Langsung Jadinya Tuh Asik ya Kamarnya udah Pakai grohe juga Di sini udah memang Udah full ya Sanitarnya semua Pakai grohe Pakai yang kelas Premium Semuanya Untuk wastafelnya Crossheadnya semua Wah asik ya Dindingnya Semua juga udah Coraknya udah beda Ini doang nih Yang nggak dapet Oke Kita keluar dari kamarnya Yang di bawah Berarti rumah ini udah Wow Luar biasa Rumah ini udah Ukuran 8x16 Udah Lengkap banget Semuanya udah ada Di lantai bawah Kamar ada Dapur bersih Dapur kotor Kamar mbak Kamar mandi mbak Semu udah lengkap Ruang tamu gede Ruang makan gede Sekarang Kemang guys Kita naik ke atas Kita lihat di atas Ini juga asik banget nih Kita langsung Wow Wow Begitu naik Belok Ngeliat ke atas Wow Gila nggak Tuh Ternyata Ada ruang keluarga lagi Di atas Berarti kalau Di atas ada ruang keluarga Seperti ini Di bawah Jadiin ruang tamu aja Guys buat terima tamu Wow Ternyata ada ruang keluarga Guys di atasnya Dan juga Terang benerang Ini juga jendela Bisa dibuka Tuh Asik ya Ini jendela Bisa dibuka Sisana juga jendela Bisa dibuka Ini ternyata Ruang keluarganya Dan Ruang keluarganya Nggak maksain guys Kelihatan banget Ruang keluarganya Masih dapet jarak Jarak penonton yang Sangat oke Seperti ini Jarak penontonnya Ke TV Nggak kedekatan Untuk kalian pakai TV yang besar-besar Itu asik banget Wow Ternyata 8x16 Kayak begini Keren Di samping itu Masih ada balkon Nah ini dia Balkonnya Balkonnya Sisi yang belakang aja Udah pakai kaca Seperti ini Asik banget ya Balkonnya juga gede loh Disini Oke Kita mau kelilingin Nantai duanya Ini Keliatannya Mantep-mantep banget Kita masuk dulu Dari sini Kamar yang deket Area balkon Ini nggak salah nih Kamar anak Seperti gini Wow Ini kamar anak loh Buruan deh guys Ini belum keliling Ke semua rumahnya Buruan kalian Beli rumahnya Karena rumahnya ini Mantep banget Ini Dari rumahnya Nyaman Area lingkungannya Nyaman Deket sama mall Mau ke mall Aion Deket banget Cuman 10 menit Mau ke pasar modern Cuman 5 menit Ada pasar modern Intermoda Lihat tuh Kamarnya Gede banget Udah nggak ada yang perlu Di komen lagi nih Ini Kamar anaknya aja Udah Luar biasa Gedenya Masuk seperti ini Lemari Ranjang Jaraknya masih ada semua Dan gede-gede jaraknya Oke Kita mau lihat Kamar yang ada di Kamar anak keduanya Di lantai 2 Tuh Kamar anaknya juga Gede banget Wow Gila ya Ini pake Ditempatin Sedikit berbeda Pake ranjang Single Dan disini juga Ada Jendelanya Tuh Ada jendelanya Buat sirkulasi udara Terus Kalau kamar ini Dibikin Meja belajarnya Gede Dan juga Ada Area Untuk Bikin Lemari Kalau kalian Nggak butuh Meja belajar Lemarinya Kalian masih bisa Bikin letter L Jadinya Lemarinya gede Wow Asik banget ya Udah gitu guys Kalau kalian Mau naik Toll Dari arah Jakarta Mau keluar ke Serpung Atau dari Serpung Mau ke arah Jakarta Udah ada Exitol Di depan Mall Ion Di depan Mall Ionnya Ada Exitol Keren ya Udah lengkap Semua Fasilitas Udah lengkap Semua Dan ini Kamar mandinya Tuh Wah Asik ya Kamar mandinya Juga gede Mantep Tengel Ini tuh Lampunya Tuh dia Gile Ini udah Saniternya Tuh Udah lengkap Jarak Klosetnya Juga Wastafel Udah enak Semuanya Pemakaian Corak Dinding Dan lantainya Juga Asik Udah bolong Seperti ini Udah bolong Jadi buat kalian Taruh Sabun Udah enak Nah ini Semua udah pake Groheal juga Untuk Showernya Asik banget Wow Luar biasa Ini memang rumah Amat luar biasa Desainnya Keren Rumahnya Ngeplong Ngeplong Semuanya Tapi Lengkap Gak ada yang kekurangan Satu apapun Oke Sekarang kita mau liat Ini dia kamar utamanya Kamar utamanya Begitu masuk Ada Ruangan dulu Jadi kalian bisa bikin Disini Apapun yang kalian mau bikin Kalau di rumah contoh Dibikin meja bar Seperti ini Nah Ini baru masuk ke dalam Tuh Ini dia kamar utamanya Wow Kamar utamanya gede banget ya Udah gitu guys Kalau kalian tinggal di Gia Antara Serpong City ini Mau Ke Jakarta Ataupun mau ke Serpong Kalian Aduh Males bawa mobil Kalian bisa naik Kereta Karena dari Gia Antara Serpong ini City ini Keretanya itu Deket banget Stasiunnya Gak jauh Jadi ke stasiunnya Cuma 5 menit doang guys Jadi enak banget ya Ini gak ketinggalan guys Masih ada Balkon luar Ternyata tuh Selain ada Balkon di belakang Ada balkon juga Di depan Asik banget ya Kita sekarang Mau lihat Walking closetnya Wow Walking closetnya Ini Bisa pakai lemari Banyak begini Terus juga ini Untuk meja Dandannya Asik banget ya Semua Nah Seperti ini Memang rumah Kalau udah di interior Luar biasa Bagus rumah Kalau udah di interior itu Nyaman banget Dan ini Untuk kamar mandi Utamanya Semua corak ya Kamar mandi Gia Antara Serpong City Yang klaster Kione ini Satu corak Semua ya Jadi Kamar mandinya Gak keliatan Suasana gelap Semua Suasananya Terang Jelingnya Dan ini Area closet Area wastafel Nah Ini gak ketinggalan Ini Kamar mandi utamanya Selain dapet shower Udah dapet juga nih Yang raindrop nih Kebetulan Di rumah contoh Showernya Belum dipasang nih Showernya Ini juga udah pake Grohe Semuanya Dan Untuk Untuk taro sabun aja Udah ada modelnya nih Tuh Dibikin model Seperti ini Miring Dan juga udah ada kacamati Jadinya Pencahayaan juga Udah Tetap bagus Mantep ya Rumah Lebar tuh Tipe 7 Tipe 8 Semuanya udah pake Hans Grohe Untuk saniternya Dan juga udah ada Raindropnya Gak ketinggalan guys Rumah ini guys Rumah ini Udah dapet Udah dapet Ininya Ground tank Nah Masing-masing rumah tuh Udah dapet ground tanknya Plus Udah dapet Pompa transfernya Nah Kalo kita bahasanya Pompa dorong Bahasanya Apalagi pake Trane drop seperti itu Wah Butuh banget Pompa Biar Airnya keluar dengan Kenceng pastinya Oke guys Kita udah kelilingin rumahnya Ini rumah udah sempurna banget Udah gitu juga Lokasinya juga bagus banget Dengan banyak Dengan fasilitas Dan transportasi juga Ini rumah Gak berlama-lama lagi Ini rumah Mulai dari 3,1 M-an doang Rumahnya mulai dari 3,1 M-an doang Rumahnya Kalo kalian mau KPR Kalian gak perlu keluar Surat-surat Kalian gak perlu keluar Biaya untuk KPR Dan kalian gak perlu keluar Untuk DP nya juga Jadi kalian tinggal keluar Booking fee 30 juta aja Semua sudah all in Kalian tinggal Cicil Kalian tinggal cicil Keluarin cicilan Ke banknya aja Setiap bulannya Sambil menunggu rumahnya jadi Ingat guys Di Giantara Serpong City ini Yang luar biasanya Tidak sama dengan developer lain Satu-satunya developer Yang ngasih Serah terima rumah Serah terima juga Surat-suratnya Nah Buat yang mau lihat Rumahnya Hubungin Nomor yang ada disini Nomor yang ada di layar ini Hubungin Untuk pembelian unit rumahnya Hubungin Nomor yang ada di layar ini Sampai jumpa Sampai ketemu Di rumah contohnya Kita janjian Tetap sehat semua Dan Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa